Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan akurat di sini temaku kali ini adalah informat informasi bermanfaat kali ini aku ingin berbagi informasi tentang tanaman yaitu 40 tanaman hias indoor yang tidak membutuhkan matahari langsung langsung aja kita lihat perutannya yang pertama adalah tanaman ZZ atau Zamiococcus zamifolia juga dikenal sebagai tanaman keabadian tanaman ini adalah salah satu tanaman hias dalam ruangan yang paling kuat tidak hanya dapat bertahan dengan sinar matahari yang sangat kecil tetapi juga tahan kekeringan berhati-hati untuk tidak menyiram secara berlebihan dan berhati-hatilah saat menanganinya karena airnya telah dikenal dapat mengiritasi kulit manusia Chinese evergreen atau cemara Cina tanaman ini tanaman indoor kereta pertama kali untuk pemula mereka dapat bertahan hidup dengan cahaya redup dan udara yang kering saat dewasa mereka bisa menghasilkan bunga yang mirip dengan kalalili dan melakukan pekerjaan yang bagus mengisi sudut-sudut kosong rumah Anda saat diletakkan di lantai triknya adalah semakin gelap daunnya semakin banyak cahaya yang mereka sukai jadi jika Anda memiliki ruangan yang sangat gelap ambillah salah satu varitas daun yang lebih terang drakaena meskipun drakaena memiliki lebih dari 50 varitas drakaena masangean memiliki tampilan seperti pohon dan dekorasi lantai yang sangat cocok mereka lebih menyukai sinar matahari yang terang tetapi tidak langsung dan merupakan pembersih udara alami kes iron plant tanaman ini sangat kuat sehingga hanya beresiko disiram berlebihan atau diatur ulang terlalu sering mereka lambat tumbuh tapi juga sangat sulit membunuh bersihkan debu dari daunnya dengan kain lembab seminggu sekali untuk menjaganya tetap terjaga monstera monstera juga dikenal sebagai pabrik keju swiss monstera adalah cara yang tepat untuk menambah nuansa tropis ke rumah Anda tidak hanya menambah semburan warna hijau tua yang semarak tetapi juga merupakan pembersih udara alami silver queen silver queen atau ratu perak tahan lama dan cantik membuatnya sangat cocok untuk pemula namun perlu diingat mereka sensitif terhadap dingin jadi letakkan di tempat yang tidak berangin whipping victory atau menangis pohon arah semua pohon dalam ruangan ini perlu berdiri tegak pemangkasan sesekali dan penyiraman rutin ini cara sempurna untuk menambahkan kehidupan ke sudut yang kosong parlor palm di wilayah Victoria memiliki palm perior adalah tanda kemakmuran tanaman tinggi ini bagus untuk ruang tamu atau ruang makan dan dirawat dengan baik mereka lebih menyukai cahaya sedang tidak langsung dan bahkan dapat berkembang dalam cahaya buatan jangan menyiram kecuali jika tanahnya kering jika tidak Anda bisa membunuhnya dragon tree atau pohon naga ini adalah versi lain dari drakeana pohon naga atau drakeana marginata dikenal dengan daunnya yang runcing dengan garis luar berwarna merah hampir tidak mungkin untuk membunuh tetapi pastikan yang ini tidak langsung terkena sinar matahari karena itu dapat merusaknya umbrella palm tanaman ini adalah cara yang bagus untuk menambah ketinggian dan warna pada rumah anda ini paling baik di tempat yang teduh dan berawa jadi coba letakkan panci di atas nampan air sehingga substratnya selalu lembab steakhorn fern atau pakis elkon atau telingaan telup memiliki daun yang unik dan indah sehingga sangat bagus untuk dekorasi rumah anda japanis sagopalm ataupun sagu jepang adalah tanaman dalam ruangan yang mudah dirawat yang membawa perasaan California selatan ke dalam rumah anda snack plant atau tanaman ular lebih dikenal sebagai lidah mertua tanaman ular adalah tanaman dalam ruangan yang sangat tahan lama dan populer tidak hanya perlu disiram sebulan sekali tapi juga bisa berminggu-minggu dengan kelalaian sambil tetap berdiri tegak dan kokoh sword fern sword fern atau pedang pakis adalah tanaman lengkap yang indah yang sempurna untuk menambahkan keindahan alam ke rumah anda tanaman ini menyukai iklim lembab jadi coba letakkan di kamar mandi anda atau secara teratur memercikkan dengan air ia juga menyukai tanah yang asam jika anda mungkin perlu memupuknya sesekali dumb cane dumb cane adalah tanaman rumahan yang sangat populer daunnya yang menakjubkan dan kemampuannya untuk tumbuh hingga menjadikannya tanaman favorit tapi hati-hati dengan satu ini karena seluruh tanamannya posonous jauhkan dari jangkauan hewan peliharaan dan anak-anak dan jangan sentuh getahnya elephant ear atau telinga gajah yang berasal dari Filipina adalah favorit baru diantara penggemar tanaman hias dan dihargai karena gayanya yang tidak biasa daunnya mudah terbakar jadi simpan di tempat yang teduh di rumah peace lily peace lily atau damai lily jika anda mencari tanaman berbunga yang tidak membutuhkan banyak perhatian musuh peace lily adalah pilihan terbaik anda mereka tidak hanya menyukai ketuduhan tetapi mereka bersuka tanah mereka mengering diantara penyiraman mereka berbunga beberapa kali dalam setahun dan juga membuat udara segar creeping fig tanaman menjalar yang tumbuh lambat ini memiliki gaya yang mempesona dan sangat mudah dirawat biarkan tanah mengering diantara penyiraman peacock plant sebuah variasi kalatea tanaman peacock memiliki pemeliharaan yang sedikit lebih tinggi daripada beberapa yang lainnya yang tercantum disini ini lebih suka penyiraman yang sering dan memiliki persyaratan suhu minimum tertentu yang harus dipertahankan tapi sebagai imbalan untuk sedikit lebih banyak perhatian anda mendapatkan tanaman hias yang indah dan mencolok yang dipajang di rumah anda maidenhair fern maidenhair fern atau pakis maidenhair adalah tanaman elegan yang dapat dengan mudah mengangkat gaya sebuah ruangan mereka membutuhkan lebih banyak perawatan seperti penyiraman yang sering dengan air suling dan sinar matahari tidak langsung yang cerah lucky bomba tanaman ini adalah inti sari yang populer dan dapat ditanam di dalam tanah yang berair inggris ivi atau ivi inggris letakkan tanaman ivi anda di dekat teralis atau dinding tempat mereka dapat berdahan karena perlu waktu bertahun-tahun bagi tanaman untuk mendapatkan tanaman merambat yang panjang semakin banyak cahaya yang didapat ivi inggris daunnya akan semakin cerah panda plant panda plant atau tanaman panda dinamakan berdasarkan rambutnya yang putih keperakan dan seperti bulu tanaman panda dapat tetapi jarang sekali mekar di dalam ruangan tanaman ini menyimpan sahde jadi letakkan di area yang lebih gelap di rumah anda dan biarkan tanah mengering di antara penyiraman bromeliad tanaman tropis ini adalah pilihan rumah tangga teratas dan bagus di dalam ruangan selain menjadi tanaman dalam ruangan yang tidak membutuhkan sunlight bromeliad bahkan dapat hidup hanya dengan penerangan lampu neon ia lebih menyukai iklim lembab jadi cobalah di kamar mandi atau dapur spider plant spider plant atau tanaman laba-laba adalah tanaman dalam ruangan yang sangat populer dan sangat mudah ditanam letakkan di ambang jendela atau coba di keranjang gantu rattle snake plant atau tanaman ular berbisa dikenal karena daunnya yang unik dan indah dengan warna hijau di atas dan merah di bawah tanaman rattle snake adalah tanaman dalam ruangan yang populer mereka lebih suka lingkungan yang lembab jadi semprotkan air secara teratur prayer plant prayer plant atau tanaman doa dinamai berdasarkan daunnya yang melipat dua saat malam tiba seperti sedang berdoa memiliki daun yang unik dan sangat mudah tumbuh di dalam ruangan tanpa sinar matahari perhatikan kami pada tungau laba-laba dan pastikan untuk menyimpannya di tempat yang lembab bird's nest fern atau paki sarang buru walet memiliki daun bergelombang dengan bagian tengah yang menyerupai sarang sapi mereka cenderung tumbuh berkelompok ketika ditemukan di alam dan merupakan tanaman hias dalam ruangan yang menyenangkan dan unik philodendron philodendron juga dikenal sebagai tanaman kekasih karena daunnya yang berbentuk hati bisa datang dalam varitas anggur dan semak semua varitas lebih menyukai sinar matahari tidak langsung yang cerah dan batang berserabut dengan celah besar di antara daun adalah tanda bahwa tanaman anda tidak mendapatkan cukup cahaya peperomia peperomia adalah lebih dari seribu varitas peperomia mulai dari dedaunan hijau lebat kecil hingga daun berwarna yang berwarna abu-abu merah dan krim hindari sinar matahari langsung agar daunnya tidak gosong haworthia haworthia atau zebra cactus mirip dengan tanaman lidah buaya tanaman mutiara atau dinamai berdasarkan titik putih mutiara adalah saklen yang peka terhadap suhu dingin dan mekar bunga-bunga kecil berwarna kecoklatan di awal musim panas ini rex begonia rex begonia dikenal karena dedaunannya yang berwarna-warni dan lebih menyukai cahaya sedang hingga rendah devils eevee devils eevee atau money plane adalah tanaman hias yang sangat populer di negara-negara asia mereka adalah pemanjat yang luar biasa dan merupakan tanaman awal yang baik untuk memulai lagi perjalanan memiliki tanaman raw head plane raw head plane atau tanaman kepala panah disarankan untuk dipangkas rutin karena semua tanaman cantik ini perlu tumbuh subur di dalam ruangan anturium tanaman bunga yang indah ini mekar dengan dalam cahaya sedang hingga rendah dan menambah warna cerah di rumah anda sirami secara teratur dan jaga kelembapan tanahnya japanese sage perumputan hias ini menyukai ketenduhan menjadikannya tanaman indoor yang sempurna beer pose fern beer pose fern atau pakis beer poe tanaman unik dan menarik ini memiliki cakar berbulu biru atau hijau terlihat bagus di dalam pot cobalah di ruangan dengan warna sejuk atau aksen ruangan pastel dengan daun seperti kertas yang halus paper plane paper plane mendapatkan namanya dari fakta bahwa daunnya sangat rapuh seperti kertas dan rentan terhadap kondisi dingin atau kering perhatikan daunnya yang menguning yang menyiratkan terlalu banyak sinar matahari fitonia fitonia ini memiliki banyak varitas berwarna cerah dan sangat populer di kalangan tanaman hias yang lebih kecil meskipun menambahkan warna yang bagus pada suatu ruang warnanya juga lebih sulit dirawat mereka lebih menyukai kelembapan konstan menjadikannya yang terbaik untuk terarium jika anda mencobanya di rumah letakkan di kamar mandi dengan pencuran dan semprotkan dengan air secara teratur asparagus fern asparagus fern atau paku asparagus lebih mudah dirawat dibandingkan pakis lainnya karena tidak membutuhkan lingkungan yang lembab tanaman ini menghargai cahaya redup dan membutuhkan ruangan untuk mengembangkan ukuran penuh jika di beberapa recommended tanaman hias yang membuat ruangan anda menjadi lebih indah semoga informasi ini bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh